Halo selamat malam teman-teman cek sound cek sound semoga sehat berbahagia ya jadi bulan akhir bulan ini udah mau hujannya tambah mulai kenceng nih jadi udara agak dingin dan sedingin yang namanya profit kita lihat di what to mine sudah H plus 5 ETH Merge ya ETH pos sekarang jadi kita lihat di what to mine dengan VGA seperti ini kira-kira 500 MHz lah untuk algoritma ETH hash ya kalau VGA ini dan masih masih kecil masih kecil pokoknya jadi masih dingin jadi belum ada gambaran nih dan kemarin kita coba mining yang namanya ETH Pau ya ETH Pau sekarang enggak naik harganya 103 kemarin yang kayaknya Rp80.000 atau Rp75.000 naik harganya kalau naik terus kita sempat mining di 2miner kita lihat sendiri ini udah mining ini dia aku udah mainin satu hari lebih dua menit jadi satu harian lah mining ah jadi lancar pakai tiga 1660 Super dan satu ETH 3060 dapatnya di 138,73 MHz kurang lebih ya 138,73 nah sekarang kita akan lihat kira-kira sehari 24 jam berapa sih profitnya di ETH Pau ini dia terus kita lihat di eh udah agak turun ya 5 terahes ya kemarin kalau nggak salah videonya ada tuh videonya sekitar 7 terahes sini jadi kita lihat full dashboardnya eh walet kita walet kemarin itu yang di ini apa namanya tamas ya tahu kita paste di sini dan ini dia mining sehari hahaha tapi dia cuma 0,41 dollar ya ampun 0,0057601 atau 0,41 dollar 57% unpaid bailennya nih sampai dia ke bailen jadi karena ke bailen itu sekitar 0,1 ETH W ETH W ini artinya ETH Pau ya ETH Proof of Work jadi ethereum yang bisa di mining dalam kondisi eh dalam kondisi ETH Merge sekarang Merge 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 artinya ETH kan sebenarnya udah ETH originalnya kan udah post dan ini adalah koin yang baru muncul pada saat ETH pos itu jadi ETH Pau ini dia ya ampun dapat 0,41 dan ini ah kita coba hitunglah dulu ini dia perhitungannya jadi ini kalau ETH tuh kayak gini ETH Pau ini lambangnya seperti ini ya ethereum tapi ada tambahan tiga jadi kayak pesawat terbang ini pesawat siluman ya kalau nggak salah nih episode siluman oke ini koinnya ETH Pau dengan hastrit 138 kok eh coba kita lihat hastritnya sorry kita lihat hastritnya hastritnya 138,76 138,76 76 eh 76 terus harga koin kita cek kita karena kita akan cek aja ini berapa kira-kira Proof 104,1 sudah nggak turun ya tadi 105 sempat ya pluktuatif lah 104,87 nah terus eh berapa eh dapet kita refresh aja jadi nih eh kalau sekitar satu hari lima menit lah ya anggap satu hari lah kurang lebih satu hari full 24 jam aku dapetnya sekian 0,057601 ETH W atau ETH Pau ya kita tinggal masukin aja 0,057601 dan dapet cuman 6.000 profit per hari atau per estimasi per bulan kalau kita mining per bulan cuma 180.014 rupiah koma 39 sorry ini per September hehehe dan eh hitung-hitungan ini profit belum dikurangin listrik sekarang kita lihat cek listrik listriknya kurang lebih aku pakai nih dapetnya dayanya kalau perhitungan di eh T-rex mining ya T-rex miner nya 138,69 138 138 eh sorry ding maaf 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 mana dia ya oh ini dia power consumption nya 323 Watt 323 Watt ditambah sorry 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 323 Watt udah udah kelihatan ya 323 Watt ditambah 80 Watt untuk main board nya kurang lebih jadi 400 Watt lah kurang lebih lah 400 Watt dan bayar listrik 416.000 kurang lebih kalau harga per KWH 1.444,70 dan tambah internet 275 dan minus 511 minus co minus minus eh sorry ngomong kasar jadi minus minus 500 ya 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 kayak om 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 karni intinya kita rehat sejenak dulu jadi kita rehat mining lah aku coba ini seharian biar tau aja temen-temen kita rehat sejenak mending kita beli koin aja langsung kalau kita ibarat nggak bayar listrik kita beli koin 400 ribuan kita langsung nggak usah mining kita beli koin kita dapat harga eth pau nya 100 ribu ya dapat 4 koin tiap bulan kita beli 4 koin 4 koin 4 koin 4 koin terus di hold harganya eth pau ke ke 1 juta misalnya nah ini ke 1 jutaan dan kita profit udah kayak gini dikit aja videonya jadi aku cuman nge-review aja karena kemarin coba mining eth pau dan sekarang eh apa namanya profitnya dalam waktu 24 jam net profit bukan per bulan ya per bulan hitung-hitungan kalau ini per bulan ya tapi ini profit 24 jam itu cuman 6 ribu per hari itu 6 ribu kalau per bulan ya minus karena cuman dapat 180 ribu dikurangin biaya listrik sama biaya internet dan merah terot mending kita nandur berambang kalau gini posisinya ya kita kita rehat sejenak sampai mungkin sampai bulan depan atau paling lambat sampai tahun depan oke deh demikian video kali ini mungkin kalau mau ada yang komen kasih ide atau diskusi silahkan di kolom komentar oke guys see you next time keep keep spirit sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat men